Hai, kembali lagi di tutorial terkait WebCop. Di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana kita bisa meng-export concordance ke Word untuk mempertahankan URL dan juga ke Excel untuk hanya melihat concordance-nya yang bisa kita coding lebih lanjut. Saya juga bertanya apakah kita bisa meng-copy atau meng-export hasil collocates ini ke Excel pun Word dan ya bisa, jadi kita akan, videonya akan mencontohkan singkat bagaimana kita bisa meng-export ini. Jadi kita perlu highlight ini dari collocates, oke, kemudian turun sampai ke bawah, sampai di sini, ya, kita highlight dari collocates sampai ke bawah kemudian kita klik kanan seperti biasa copy dan yang baik dilakukan adalah kita mem-paste ini, menaruhnya di Excel jadi saya akan buat sheet baru, dan kalau kita ctrl V di sini, paste, boom, ini dia collocates table dari WebCop di Excel yang kemudian kita bisa isi di sini, misalnya notes, misalnya terpukul oleh, dan kita bisa membaca collocates ini, tabel collocates ini dengan cara misalnya, yang blablabla terpukul oleh, paling blablabla terpukul oleh, atau paling terpukul oleh, terpukul oleh pandemi ya, that's how we read that, itu cara kita membaca collocates ini dan tentunya sangat penting untuk kita juga menyimpan ini, oke, hasil ini ini adalah informasi terkait, ataupun catatan terkait hasil yang kita peroleh, dan tanggal berapa hasil ini diperoleh jadi kita bisa simpan di, mungkin di word, di paling atas ini, misalnya gitu, oke dan juga sangat penting untuk kita, kalau kita kembali ke search tadi kita juga perlu menyimpan ini, informasi ini yang sudah kita lakukan ya kita sudah men-sortir berdasarkan satu kata di sebelah kanan untuk 10 kata konteks, dan membuat case insensitive jadi ini juga perlu kita simpan, misalnya screenshot begitu agar nantinya kita memiliki catatan terkait bagaimana kita memperoleh hasil ini ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memperoleh hasil yang sudah disortir seperti ini oke, jadi catatan ini penting dan juga mungkin di bagian sini juga kita perlu buat catatan ya, apa yang kita lakukan di sini case insensitive, search engine-nya Bing span-nya 100 karakter, language-nya Indonesia oke, ini perlu kita juga buatkan catatan untuk diri kita sendiri di masa depan untuk kita mengingat dan juga untuk kita report nantinya di paper kita oke, itu dia tutorial ringkas tadi terkait meng-export tabel collocates dan juga beberapa catatan terkait keluaran yang kita hasilkan sampai bertemu lagi, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati